Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di ABS Channel Kali ini saya mau berbagi Tentang Kendala pada motor Supralama Atau Grand Yang pengapian AC Jadi disini saya Dapat panggilan Dari Pelanggan Karena motornya Ketika dingin Motornya Mudah hidupnya Mudah hidupnya Pintai ini apakah masih ada bensinnya Waalaikumsalam Oke dan kita akan tes Dari penampilan ini Motor buat Biasa ke gunung Untuk uproad Tapi ini modelnya Biasa dipakai buat Tarik gabah Sekarang kita akan Nyalakan tes Nyalakan Tapi ini saya ragu ya Apakah bensinnya masih ada Kita akan cek dulu Untuk bagian pengapian Sambil kita nyalakan ya Apanya kalau dari Pengapian ini Ada ya Dari pengapian mah Kayaknya Lancar ya Cuman Yang jadi kendala ini Apakah bensinnya masih ada ya Jadi sulit ya Kalau untuk membuktikan bahwa ini Motor susah hidup Atau Mudah hidup Ketika dingin Dan Kemudian Ketika setelah Mesin panas Justru Mesin Jadi Cepat mati ya Sebentar mati Dan susah hidup ya Saya rasa Ini Bensinnya Sudah habis ya Karena Dilihat dari Selang Ini tinggal Likit Tapi Biasanya Turun ya Kalau Bensin Segini Bisa turun Cuman gak tau ini Masih ada Dan Supaya Kita Ini bahas aja ya Sesuai pengalaman Yang udah saya alami Dari Kendala pada Motor Bebek Atau Grand Apa itu Supra Supra lama Yang menggunakan Pengapian AC Ya Ketika Mesin Kita hidupkan Di Pagi hari Mungkin ya Setelah dingin ya Dingin Dengan kondisi dingin Walaupun di pagi hari Kalau kondisinya Habis dipakai ya Kemungkinan motor itu Emang Susah hidup ya Nah jadi Ketika dingin Mesinnya Motor ini Bisa hidup Ya Biasa Normal Gak ada berebed Sedikit pun Tapi ketika Mesin Sudah panas Di bawah jalan Justru motor Mulai berebed Dan Langsung mati Ya Seperti itu Nah Akan tetapi Setelah didiamkan Terlebih dahulu Si mesinnya Atau si motornya Ya Dan sambil Oprek-oprek Di bagian busi Karena biasanya Yang bermasalah itu kan Kadang di bagian busi ya Nah Justru motor ini Kembali normal Ya Kembali normal Memang Di sini Ada Apa Ada dua Hal Yang jadi kemungkinan Penyebab Motor ini Cepat mati Ketika panas Ya Karena Ada dua Faktor ya Satu Dari kebocoran Kompreensi Ya Yang kedua Ada Faktor lemah Dari fungsi Sepul Ya Nah Jadi Untuk Mencari tahu Bahwa Yang jadi penyebab ini Adalah Satu Apakah Motor Kalian Yang punya nasib Sama ya Businya Mudah mati Atau Maksudnya Cepat mati Pada bagian busi Atau tidak Nah itu Jadi perlu Diketahui Bahwa Cepat matinya Motor itu Bisa disebabkan Karena banjir Banjir di bagian Busi Itu karena disebabkan Ada kebocoran Kompreensi Pada bagian Klep isap Ya Nah seperti itu Jadi mengakibatkan Ketika Kompreensi Pada pembakaran Itu Bensin Kembali masuk Ya Di tengah-tengah Proses Itu Bensin masuk Sehingga Itu akan Berpengaruh pada Busi Ya Nah itu satu Dan Yang kedua Yaitu dari Lemahnya Sepul Kalau si Sepul Itu Sudah Ada Gosong Kemungkinan Bisa diukur Ya Untuk Bagian Apa Kumparan Sepul Itu Bisa diukur Bahwa Yang normal Berapa Yang Apa Yang sudah Lemah Berapa Ya Itu perlu Diketahui Tapi Untuk Mengetahui Bahwa Sepul Yang Bermasalah Ketika Panas Motor Akan Susah Hidup Akan Sulit Dihidupkan Si mesin Ini Walaupun Misalkan Busi Si busi Itu Diganti Ataupun Dibersihkan Ya Nah ini Perlu Dicatat ya Buat Kalian Para Pemula Khusususnya Mohon maaf Kalau misalkan Saya sedikit Menggerui Tapi bukan Itu maksud saya Karena disini Saya Berbagi Sedikit Pengalaman Yang sudah Saya ketahui Dan Ini Semoga Bermanfaat Nah Jadi Walaupun Ketika Apa Si busi Diganti Ataupun Dibersihkan Dan Dilihat Dari Pengepian Pada busi Itu normal Biasa Tapi tetap Ketika kondisi Panas Motor Gak bisa Nyala Nah Itu Bisa disebabkan Karena Kumparan Atau Kelistrikan Yang ada Pada bagian Sepul Itu Berkurang Atau Lemah Tapi Ketika Dingin Didinginkan Si mesin Motor Kembali Pulih Dan bisa Hidup Seperti Sedia Kala Nah itu Jadi yang Diakibatkannya Dari bagian Itu Kalau Misalkan Bagian Hanya bagian Busi Setelah kita Ganti Ataupun Setelah kita Bersihkan Si bagian Busi Motor akan Kembali normal Kembali normal Terus Secara terus Menerus Terkecuali Setelah Dicek bahwa Busi kembali Hitam Nah itu Kalau untuk Bagian busi Bisa Dibedakan Tuh Ketika Ketika Apa Kalau Untuk bagian Busi Itu bisa Direnggangkan Bagian Kelistrikan Dari kuil Kita Renggangkan Mungkin Kita akan Contohkan Kalau Misalkan Busi Mulai Kena lagi Ketika Ada kebocoran Di bagian Kompresi Bisa Direnggangin Seperti ini Direnggangin Seperti ini Sehingga Ada Bentuk Apa Maksudnya Peletikan api Itu merambat Jadi itu Akan Berpengaruh Pada bagian Pembakaran Di dalam Jadi panas Sehingga Cepat kering Pada pembakarannya Itu fungsinya Kalau direnggangin Seperti itu Makanya Kalau misalkan Ada Kendala Busi Kotor Atau Maksudnya Busi Hitam Itu bisa direnggangin Tapi kalau misalkan Di dalam Di waktu kondisi panas Ini apa Api mulai mengecil Itu artinya Sepul yang bermasalah Oke Mungkin cukup sekian ya Dan Semoga Bermanfaat Dan semoga menjadi solusi Buat kalian Ketika Mengalami Masalah Tersebut Jadi dua masalah Tersebut Mungkin Yang jadi Pemicunya Kalau misalkan Selain itu Bisa jadi Pada bagian CDI Itu bisa dikoreksi Kembali ya Dan bisa Dicek kembali ya Kalau untuk motor Grand atau Supra Itu udah umum ya Dan Apa Bisa dibilang Udah pemiliar Jadi dari alat pun Tidak susah 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 banget ya Kalau untuk mengetes Jadi Untuk mengetes Alat-alat Atau Sperpatnya Untuk mengetahui Pengepian Dari mana sumber Yang menjadi Kendala Lah Setelah Setelahnya Udah Pabalatak Alat-alat Dari bagian Seperti Koil Terus CDI Jadi Udah Gak sulit lagi Oke Mungkin Sekian dulu ya Untuk Pembahasannya Semoga Video ini Bermanfaat Terima kasih Buat kalian Yang sudah Menonton Jangan lupa Dukung Selalu Channel saya Like Comment And subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Supaya video-video berikutnya Gak ketinggalan Dan jangan lupa juga Untuk share Ke teman-teman kalian Jika video ini Bermanfaat Oke Dikusupkan sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh